Kapasika didaftarkan jam sos BPJS Ketenagakerjaan bersama narasumber-narasumber A1 pendengar yang akan hadir untuk Anda yaitu Dr. Harry Sutrisno dan juga Kepala BPJS Cabang Maumere Sika pendengar dan pendengar, kini kita akan beralih ke topik berikutnya perubahan aturan tes COVID-19 dari dua kali menjadi tiga kali karena inspirasi Rosatu RRI Lintas ND Pagi, Rosatu RRI ND Pendengar RRI dimanapun Anda berada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengubah mekanisme tes COVID-19 dari dua kali menjadi tiga kali pendengar apa alasannya dan banyak sekali informasi nantinya akan kita dapatkan bersama narasumber kami Dr. Harry Sutrisno SPPO konfinasi pendengar sebagai internista COVID-19 Rosatu RRI ND Kanal Inspirasi Pak Dokter Pak Dokter selamat pagi Ya selamat pagi Salam sehat semua Oke Pak Dokter ini pertama kalinya mengudara di RRI kah? Kayaknya sudah keberapa kali ya Sudah kesekian begitu Pak Dokter ya Terima kasih selalu setia dan selalu semangat memberikan informasi kepada pendengar RRI Baik Pak Dokter ini apa alasan apa yang menjadi alasan sehingga pemerintah Republik Indonesia kemudian mengubah mekanisme tersebut ya tes COVID-19 yang sebelumnya hanya dua kali sekarang sudah diberlakukan harus tiga kali nih Pak Dokter Mohon penjelasan ya Pak Dokter Ya saya kira kan belum dapat juklat yang jelas tentang kasus ini tetapi kemarin memang karena ada satu kasus WNI yang datang dari luar negeri kemudian dia harus menjalani isolasi dan tes nah pada waktu melakukan tes pertama dia dia hasilnya positif tapi dia merasa pasien ini tidak merasa keluhan ada gini dia minta tes kedua tes kedua yang berbeda dan ternyata hasilnya negatif tesnya tes BGR itu ya atas dasar itu dia minta dia tidak mau di isolasi di isolasi terpusat dia minta pulang aja kemudian pasien ini ditulangkan tetapi pemerintah mengambil tes namanya tes WGS tes kedua yang berbeda yang merupakan tes konfirmasi kalau semua bingung apa tes ini cuman memang tes ini kelemahannya harus menunggu sekitar lima hari baru ada nah akhirnya pasien ini dipulangkan dipulangkan ke rumah karena hasilnya negatif tetapi setelah lima hari kemudian tes WGS yang keluar ternyata positif jadi karena atas dasar itu jadi pemerintah mengeluarkan penjakan kalau tesnya misalnya baru dua kali dan hasilnya berbeda yang satu positif hasil negatif satunya negatif jadi kita harus melakukan tes BGR yang ketiga nah tes yang ketiga inilah yang menjadi dasar kalau dia negatif ya dia jangkat negatif dan kalau dia positif dia harus positif tetapi tetap saja aturannya kalau pasien kalau orang yang tersangka ini ya berasal dari luar negeri dan di tempat asalnya situ sudah terjadi kasus Omikron menyebar pasien ini harus tetap menjalani isolasi walaupun di rumah seperti kasus tadi dan menunggu hasil tes konfirmasi WGS tadi tapi sebagai peneluman tadi itu jadi untuk jadi jangan bingung sebenarnya kalau tes pertama positif dan pasien ini mengiakan sebenarnya tidak perlu lanjut tapi kalau ada tes kedua kalau pasien seperti kasus tadi pasien ini menganggap tidak ada dan hasilnya negatif tidak boleh dibilang dia negatif harus tes ketiga untuk memastikan dan kalau misalnya pasien ini datang dari luar negeri dan kita curiga sekali dan tes pertama negatif kita harus melakukan tes sampai tiga kali kalau dicuriga sekali begitu datangnya baik Pak dokter berarti untuk tiga kali ini fleksibel begitu Pak dokter tidak mesti harus setiap orang itu harus melakukan tiga kali tes begitu Pak dokter atau seperti apa Pak dokter ya benar karena begini dasarnya sebenarnya tes-tes VGR yang ada sekarang itu sebenarnya kita mendeteksi ada tiga tiga gen gen S gen N gen ORF 1 AB nah pada omikron gen S ini mengulami mutasi mengulami perubahan sehingga dia tidak terdeteksi nah gen S ini nah karena dia tidak terdeteksi makanya beberapa tes itu kelihatannya negatif karena tidak terdeteksi sebenarnya bukan tidak terdeteksi bukan tidak ada tetapi gen S-nya ini sudah berubah mutasi sehingga tidak terdeteksi itu masalahnya sehingga kadang-kadang sebenarnya positif tetapi tes-tes yang ada kita sekarang itu tidak bisa mendeteksi mutasi ini nah kecuali sekarang ini dari Komen KES sudah mengeluarkan tes baru untuk mengantisipasi omikron ini namanya itu tes S-Gen TF S-Gen Target Cellar nah tes ini dia khusus untuk mendeteksi gen S yang tidak bisa terdeteksi yang mengalami mutasi pada omikron tadi nah kalau kita menggunakan tes S-GTF ini nah kemungkinan kasus yang pertama tadi itu yang negatif itu kemungkinan tidak terlewatkan cuma masalahnya kan tes ini belum tersebar masih awal ya undang-undang dalam waktu dekat tes ini sudah bisa ada di kita tapi seperti tadi itu jembatan keledaya kita untuk mendeteksi kemungkinan yang tadi kita melakukan tes sampai tiga kali tadi itu ya oke baik berarti ini juga boleh ditarik kesimpulan bahwa tes tiga kali ini metode baru ini mekanisme baru ini juga berlaku hanya untuk WNI ataukah semua pelaku perjalanan begitu Pak Doktor ya jadi semua yang datang dari luar negeri kemudian dia berasal dari daerah yang sudah terjangkit omikron nah itu dilakukan tes sebenarnya tesnya sekali aja kalau dia sudah terdeteksi ya sudah tetapi kalau tidak terdeteksi tidak bisa ditatakan dia negatif kita harus melakukan sampai tiga kali gitu oke baik nah tadi disebutkan ada tes baru ya ini tes ini untuk membaca gen S tadi gen yang ada dalam omikron begitu Pak Doktor nah untuk DNTT sendiri apakah sudah miliki alat tes ini Pak Doktor kita belum ada tetapi kalau kita ada curiga ke arah sana kita bisa mengambil sampelnya kemudian kita kirim untuk tes WGS WGS itu tes istilahnya kita tes final kalau tes itu sudah bilang negatif pasti negatif kalau dia positif ya positif jadi kita masih kirim bagian WGS ini kelemahannya seperti tadi dia lama waktunya sampai 5 hari kalau kalau misalnya pemeriksaan PCR ini kan kita bisa lebih lebih cepatnya bisa 4 sampai 6 jam kita bisa langsung dapat hasilnya kalau SGTS sudah ada dia kan sama dengan tes PCR nah itu dia akan lebih cepat mendeteksi oke baik Pak Dokter nah apakah untuk sekarang ini kan kita belum tahu ya apakah Omicron ini sudah masuk ke NTT atau belum ya tapi kita berharap untuk tidak seperti itu Pak Dokter ya jangan sampai masuk ke NTT begitu nah untuk saat ini kita masih gunakan PCR begitu Pak Dokter ya dan kalau misalnya hasilnya adalah positif ketika di tes pertama ini sudah final ya tidak perlu melakukan tes yang kedua ataupun yang ketiga begitu Pak Dokter ya ya kalau sudah positif sebenarnya sudah ya kita langsung pasiennya tergantung kondisi klinisnya kalau ringan itu biasanya tetap seperti penanganan varian delta yang lain dia bisa isolasi mandiri di rumah gitu kan lalu bergejala dan sudah berat dia harus mendapat perawatan di rumah sakit saya kira itu sama metodenya cuma memang dengan yang memang kita harus atui bahwa memang tes-tes yang ada sekarang terutama tes cepat yang paling cepat adalah tes antigen itu sudah diakui dia mempunyai beberapa kelemahan jadi kemampuan mendetoksinya khusus untuk omikron itu itu dia sangat menurun dibandingkan varian delta kemudian kalau di Amerika saya membaca beritanya di Amerika itu dari setiap tes-tes yang sudah beredar tes PCR setiap tes yang beredar mereka sudah melakukan klasifikasi jadi tes-tes ini jenis ini ini ternyata tidak mampu untuk mendeteksi omikron langsung disampaikan bahwa ini tidak bisa dipakai tes yang misalnya produk misalnya produk pabrik A ini oh dia tidak mampu mendeteksi tidak boleh dipakai mereka sudah langsung melakukan jadi orang langsung tahu kalau untuk mendeteksi omikron berarti jangan pakai tes yang dari produk A ini produk B dan tindak lanjutnya memang dekat negara mereka biasanya pabrikan ini segera melakukan revisi atau melakukan perubahan terhadap resisi mereka sampai bisa mendeteksi DNS atau varian omikron itu kemudian mereka ajukan lagi SBA SBA balai pormnya Amerika Amerika itulah yang seperti menentukan ini tes ini boleh dipakai omikron ini tidak bisa mendeteksi langsung disampaikan oke baik nah bagaimana dengan PCR sendiri Pak dokter apakah ini bisa membaca omikron begitu Pak dokter ya seperti tadi saya sampaikan untuk mendeteksi mendeteksi covid itu bukan ada tiga gen yang harus bisa dideteksi gen gen OFS dan gen S tes PCR kita yang ada sampai sekarang ini itu tidak bisa mendeteksi GTS sehingga kemungkinan untuk mendeteksi omikron dengan dengan tes yang konvensional yang sekarang yang ada PCR itu itu kemungkinan akan mengalami kesulitan artinya sensitifitasnya akan berkurang tetapi apakah tidak bisa tes bisa masih bisa khusus yang omikron ini yang mengalami kesulitan sehingga kalau ada yang kita curigain kayaknya omikron maka kita akan mengirimkan untuk tes konfirmasinya dengan tes WGS jadi sekali lagi tes PCR PCR yang biasa ya yang sekarang itu itu tidak kelemahan tidak bisa mendeteksi nanti kita tunggu tes PCR yang berbasis SGTS tadi yang khusus untuk mendeteksi omikron kalau sudah ada nah ini akan sama dengan tes PCR yang ada sekarang 6 jam kita bisa deteksi omikron baik Pak dokter ini kan kita tidak bisa memastikan bahwa si pasien ini si terduga ini adalah pasien dengan omikron begitu sementara PCR yang kita punya tidak bisa membaca virus tersebut nah ini mungkin bisa disampaikan seperti apa gejala-gejalanya kemudian penanganannya seperti apa yang tepat ketika dia merasakan gejala-gejala tersebut Pak dokter supaya ini juga menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten ND di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga lebih khusus untuk varian omikron ini Pak dokter ya jadi informasi ini sebenarnya penting sekali untuk kita para pemirsa bahwa varian varian-varian yang muncul pada COVID-19 ini sebenarnya ini cuma perubahan-perubahan yang kecil sebenarnya dari virus ini sehingga virus ini tetap memperlihatkan gejala-gejala gejala-gejala yang hampir sama semuanya dari variasi tetapi yang biasanya berubah adalah kemampuan dia untuk menyebar kemampuan dia untuk membuat orang menjadi lebih sakit lebih berat yang biasanya berubah misalnya varian delta dibandingkan varian yang awal dari Wuhan itu nah itu varian delta itu ternyata lebih ganas lebih banyak yang menderita sakit yang lebih berat nah omikron ini kelebihannya adalah yang sudah dilihat sampai sekarang adalah kecepatan perjuangannya sangat tinggi itu lebih tinggi dari delta hanya cuma untungnya dari hasil penelitian kasus-kasus yang ada memang masih belum terlalu lamanya itu dibandingkan varian delta kelihatannya dia lebih ringan tapi jangan kita menganggap rene dia kelihatan ringan tapi penyebarannya lebih cepat dari delta begitu Pak Doktor ya dibandingkan delta sebenarnya dia maaf saya bilang tidak sedanas sedanas delta dalam hal membuat orang sakit membuat kematian gitu ya tetapi penyebarannya sangat cepat lebih cepat dari delta sangat cepat ini yang kita harus waspadai dan kemudian apakah secara klinis kita bisa membedakan ya hampir sama semua gejalanya tetapi berapa yang dilaporkan memang varian Omicron ini kalau kena yang lebih menonjol adalah gejala cepat capek lelah nah kalau yang lain-lain itu biasanya ada gejala-gejala sesak gitu nah kalau Omicron ini tetap juga bisa bikin sesak tetapi yang menonjol adalah cepat lelah kemudian yang dilaporkan dia kurang melaporkan gejala-gejala seperti varian delta yang kehilangan penciuman gitu ya kemudian rasa makanan yang biasa ditermukan di delta nah Omicron ini jarang dilaporkan jadi jangan menunggu nanti oh saya penciuman saya masih baik makannya tidak oh bukan saya tidak terkena jangan karena bisa saja varian Omicron yang muncul tapi secara umum dengan gejala klinis kita akan sulit membedakan bahwa ini Omicron atau ini delta atau ini varian yang lain gitu ya cuma itu kira-kira berapa yang dilaporkan dan untuk memastikan tetap kita harus lakukan pemeriksaan laboratori dan untuk penanganannya sama ya tidak beda jauh dengan virus-virus yang lainnya begitu Pak Dokter ya varian-varian yang lainnya ya tergantung dengan kondisi pasien demikian juga mungkin ada yang bertanya kalau begitu pencegahan ada pencegahan khusus varian Omicron ya ini sama-sama sama seperti COVID yang lain pencegahannya tetap sama kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang saat ini sudah sudah semua kita ketahui dan tidak ada penanganan khusus yang kecuali yang itu tadi pasien yang datang dari luar negeri karena kita tahu di luar negeri sudah berkembang Omicron nah itu mereka harus segera walaupun tanpa gejala mereka harus segera diisolasi dan dipastikan tidak membawa virus Omicron masalahnya tadi virus Omicron sangat cepat untuk menyebar dan salah satu yang dilaporkan yang kita harus buat pada adalah ternyata berapa kasus dan bahkan sebagian besar kasus adalah mereka yang sudah divaksin jadi mereka yang sudah divaksin lengkap dua kali itu ternyata terinfeksi oleh Omicron ini jadi Omicron ini punya kemampuan kuat untuk bisa menginfeksi pasien atau orang-orang yang sudah mendapat vaksinasi lengkap tadi cuma kabar baiknya memang mereka yang sudah divaksin ini tidak memperlihatkan gejala yang berat bahkan di Amerika terakhir saya baca baru ada satu kasus yang meninggal di Amerika ya dari sekian banyak kasus jadi pasti cenderung ya lebih ringan baik Pak Dokter ini apakah karena efeksi dari vaksin yang diduga bahwa menurun setelah 6 bulan sehingga pemerintah kemudian memperlakukan kembali memperbarui kembali bahwa harus ada atau harus dilakukan vaksin booster begitu Pak Dokter ya kebijakan ini memang bukan cuma untuk Omicron tetapi untuk semua semua varian Covid-19 itu berlaku bahwa memang secara alami kalau kita tentukan vaksinasi setelah 6 bulan itu kadar antibody dalam tubuh kita itu akan menurun tetapi ingat kalau vaksin itu bukan hilang dia tidak hilang dia cuma menurun kalau kita diberikan lagi antigen antigen kembali baik itu kena penyakit ataupun kita di booster booster itu antigen buatan kita berikan maka dengan cepat dia akan segera naik untuk melindungi kita itu bedanya sehingga kalau antibody kita dalam kondisi yang tinggi maka kalau ada virus yang mau masuk ke kita segera virus itu tidak bisa berkembang langsung dihilangkan oleh antibody kita berbeda kalau misalnya antibody kita levelnya setelah 6 bulan sudah rendah nah kalau virus itu masuk ke tubuh kita maka tubuh akan perlu waktu untuk membentuk antibody untuk melawan nah dalam waktu membentuk ini lah virus itu punya kesempatan untuk berkembang berbeda kalau kita sudah di booster kita tinggi antibody-nya begitu masuk langsung dihilangkan oleh tubuh sehingga kita tidak sampai terinfektif atau berkembang sakit itulah perlunya dilakukan booster nah pada Omicron ini karena kemampuan menyelarnya tinggi maka kita harus siap kita harus siap artinya apa antibody kita harus dalam kadar yang tinggi dalam tubuh kalau kadar kita tinggi maka saat masuk saat masuk virus di dalam tubuh tubuh akan segera-segerat menghilangkan termasuk Omicron walaupun kemampuannya untuk infeksi tinggi berbeda kalau saat antibody kita rendah jadi ini kira-kira dasarnya kenapa sekarang akan diupayakan untuk tumor yang booster bukan hanya untuk nagus yang menangani kasus-kasus covid tetapi juga kepada masyarakat umum pada umumnya oke baik nah kita balik kembali ke mekanisme ini ya mekanisme terbaru yang mengharuskan bahwa tiga kali tes begitu Pak dokter ya nah bagaimana intervalnya tes covid ini Pak dokter ya tes itu bisa dilakukan tidak masalah sebenarnya yang masalahnya adalah jenis tesnya itu makanya di Amerika Amerika itu sudah mengeluarkan sudah mengeluarkan rilis bahwa tes-tes ini tes A tes B ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi Omicron artinya biar dia digunakan dites lagi kemudian diisir besonya dites lagi dia tidak bisa mendeteksi memang kemampuan tesnya untuk mendeteksi tidak ada sehingga perlu dilakukan tes yang lain jadi sebenarnya kemampuan tesnya itu yang masalah tetapi ingat yang di tes tadi kan ada tiga macam gen itu gen S untuk Omicron itu memang tidak terdeteksi tetapi kalau gen yang lain terdeteksi maka dia akan dinyatakan positif walaupun Omicron itu tidak tidak terdeteksi gitu ya jenisnya tapi dia akan terbaca sehingga walaupun walaupun kita tidak bisa mengatau ini Omicron atau tidak tetapi kalau tes ulangan ternyata bisa mendeteksi gen yang lain dan hasilnya positif ya itu maksudnya makanya Komen KES menyarankan untuk tes pertama negatif kalau dia yakin bahwa ini karena dari luar kita harus tes selagi berikut sampai tiga kali untuk meyakinkan kalau tiga kali tetap negatif ya dia negatif baik Pak Dokter tadi juga sudah sempat dijelaskan terkait dengan perbedaan antara Delta dan juga Omicron ya dimana penyebarannya lebih cepat oleh Omicron tetapi kalau kegenasannya itu lebih ganas dari Delta seperti itu Pak Dokter ya nah ini sudah ada satu pasien begitu pasien Omicron yang ada di Indonesia yang masuk ke Indonesia nah ini tidak menutup kemungkinan ya kemungkinan untuk kita NTT bisa lebih cepat ya dan ada yang mengatakan bahwa harus ada kesiap siagaan untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19 ini ya apalagi untuk virus yang terbaru ini Omicron Pak Dokter dengan penyebaran yang lebih cepat dari Delta nah ini apa yang menjadi saran dari Anda Pak Dokter untuk NTT untuk provinsi NTT untuk orang-orang NTT agar kita setidaknya ini bisa menjaga NTT agar terbebas dari Omicron Pak Dokter ya memang yang pertama dari kita sendiri yang pertama itu dari kita sendiri setiap keluarga harus waspada bahwa di sekilirin kita anggap saja bahwa di sekilirin kita ada virus sehingga kita akan memproteksi diri kita jaga masker cuci tangan hindari kerumuan kerumunan menjaga jarak ya kalau tidak ada yang penting-penting jangan masuk ke pertemuan-pertemuan besar itu kan harus kita laksanakan itu yang pertama jadi tetap saya protokol kesehatan yang pertama yang kedua adalah memang ini hak asasi manusia ya untuk menghambat perjalanan pergerakan masyarakat tetapi ya kita harus menghambat memang kalau lalu lintas orang itu dari daerah lain ke daerah lain itu cepat sekali maka kemungkinan penyebarannya akan cepat teristinggung memang kalau dari daerah satu yang sudah terdeteksi ada kasus kemudian orang dari situ masuk ke NTT ya jelas memang itu akan lebih memudahkan masuk tetapi kan ini ya susah ya kita bilang orang mau perjalanan halangi tetapi untuk kepentingan nasional seperti yang lalu pernah diterapkan ya itu juga memang salah satu pilihan untuk melakukan jadi deteksi atau ya menurut saya bukan perjalanan dihabat tetapi orang-orang yang datang dari daerah yang terinfeksi itu seperti yang lalu kita lakukan tes untuk mendeteksi bahwa dia tidak membawa virus karena kita harus ingat jelas untuk orang yang membawa virus itu memberikan gejala kan biasanya deteksi yang awal itu hanya dengan suhu tidak saja dia sudah ada tetapi tidak memberikan gejala jadi suhunya jadi kalau cuma suhu sensor panas dimasuk di pelabuhan ya itu bisa aja loros tetapi kalau kita lanjutkan misalnya dengan pemeriksaan tes PCR nah itu akan lebih membuat keinginan kita lebih baik dan yang ketiga ini yang penting bagi kita adalah kita cegah dengan melakukan vaksinasi kalau semua masyarakat itu sudah cover sudah di atas 70% atau 80% lebih bagus 1% itu masyarakat sudah terimunisasi tervaksinasi maka virus itu kemungkinan berkembang pada orang itu kecil jadi walaupun dia misalnya masuk dia sempat menginfeksi dia tidak sempat untuk berkembang dan menularkan daya penularannya akan jauh berkurang walaupun biasanya masuk ke orang lain pada orang yang sudah divaksin tetapi orang yang belum vaksin dia akan luasa berkembang dan orang itu akan jadi sumber penularan kalau vaksin ini dilaksanakan maka ini akan sangat menolong kita untuk mencegah walaupun masuk virus itu ke komunitas kita tapi dia tidak punya kesempatan untuk berkembang tiga hal ini yang penting yang lain-lain silakan kalau ada kasus segera dilakukan tracing kemudian kalau diketemukan diisolasi kemudian dicari lagi siapa yang kontak itu biasanya dilakukan tapi menurut saya tiga hal penting itu kalau kita lakukan ini sangat membantu kita untuk mencegah virus ini masuk ke NTT dan kesadaran masyarakat NTT itu seperti tadi awal saya sampaikan harus waspada ingat selalu harus waspada bahwa anggap saja di sepiling kita ada virus kalau kita menganggap ada virus maka kita akan memproteksi diri kita dengan baik tetapi kalau kita menganggap ini tidak ada virus ini belum sampai di sini yang kita lengah dan saat kita lengah itulah apalagi kalau kita tidak vaksin virus itu akan masuk dan disitu awal dia akan menyebar ke dalam keluarga tetangga masyarakat dan daerah kita baik Pak dokter ini akhir-akhir ini kan terjadi tren penurunan kasus di NTT dan juga sebagian besar daerah di wilayah Indonesia begitu ya nah kemudian ini sudah kembali masuk Omikron dan diduga ini cepat sekali menyebar begitu Pak dokter ya nah ini kesiapan dari fasilitas fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit-rumah sakit faskes-faskes yang ada di NTT seperti apa nih untuk menghadapi atau mempersiapkan diri terkait dengan gelombang ketiga nih COVID-19 Pak dokter seperti apa Anda melihatnya ya saya dari sini terpukar kesehatan kita punya penghormatan penting waktu kita menghadapi gelombang pertama dan gelombang kedua gelombang pertama itu sudah cukup berat tapi gelombang kedua kemarin itu lebih berat itu menyebabkan kita sudah mengalami mengalami hal-hal yang sulit dan kita sudah tahu artinya kita sudah punya pengalaman untuk menghadapi kecuali kita menghadapi gelombang ketiga nanti yang lebih berat lagi mungkin kita akan keteteran tapi secara umum tenaga-tenaga kesehatan dan juga pemerintah dinas kesehatan pengkira rumah sakit rumah sakit sudah mengantisipasi sekarang rumah sakit itu cepat sekali mengadaptasi jadi kalau pasiennya ada kasus kemudian langsung dilakukan isolasi kemudian kalau ruangannya cepat-cepat langsung ruangan-ruangannya dilakukan konversi untuk menangani kasus-kasus biar bisa tertangani yang baik beda dengan zaman waktu gelombang kedua kemarin itu pasien sampai menumpuk-numpuk UGD tidak bisa ditangani setelah ada instruksi dari binas kesehatan dari Kemenket untuk mengkonversi artinya ruangan-ruangan yang dulu rawat biasa ayo ditutup kemudian dilakukan untuk pasien COVID itu baru lain nah sekarang nanti itu pastinya sudah lebih baik saya kira tenaga-tenaga kesehatan juga sudah lebih 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 pandai lebih awas lebih berpengulaman untuk menangani kasus-kasus baik yang sedang maupun yang berat demikian juga fasilitas-fasilitas penanganan itu sudah antisipasi bahkan kita di Yohanes sekarang kita sudah lagi mengembangkan suatu metode pengobatan untuk kapis yang berat yang dulu kita berkirakan tidak bisa tertolong jadi kita dengan menggunakan TPE terapotik plasma exchange kita sudah menyiapkan itu jadi kalau misalnya terjadi kasus yang berat pasiennya ini gagal nafas kita bisa berupaya untuk bisa menangani kalau dulu misalnya tidak bisa kami sudah mengembangkan metode di rumah sakit Yohanes untuk bisa menangani ya itu yang puji pasien situasi kita karena berdasarkan utama pengalaman pada gelombang pertama dan gelombang kedua tadi oke baik terima kasih untuk penjelasannya untuk informasinya Pak Dokter sukses selalu Pak Dokter Heri Sutrisno atas informasinya pagi hari ini bersama RRI ND terkait dengan perubahan aturan tes COVID-19 dari dua kali menjadi tiga kali selamat menjelankan aktivitasnya kembali Pak Dokter salam sehat salam tangguh baik salam senat untuk semua pemirsa selamat menjelaskan selamat menjelaskan Terima kasih